Pada dua laga sebelumnya, Timnas Indonesia meraih dua kemenangan telak. Skuad Garuda menghajar Kamboja 4-2 di laga perdana, sementara saat bersuah Laos di laga kedua, Indonesia menang 5-1. Skuad Merah Putih Indonesia berpesta gol ke Gawang Laos di laga kedua Grup B Piala AFF 2020. Dalam laga yang digerak di Stadion Bishan, Singapura, Skuad Garuda kuasai laga sejak awal. Penalti dari Asnawi Mangkualam setelah Alfeandra Dewang Gadilanggar membuka kran gol Indonesia di menit ke-22. Di menit ke-34, giliran Irfan Jaya yang mencetak gol memanfaatkan umpan silang Asnawi. 10 menit jelang laga berakhir, Laos membalas satu gol lewat Kidah Von Sufani. Skuad Bustan Sinteyong makin beringas di babak kedua. Di menit 56, Witan Sulaiman yang masuk sebagai pemain pengganti turut mencetak gol. Seakan belum puas, tim Nas kembali cetak gol di menit ke-77 lewat Ezra Walian. Skuad Garuda menutup pesta gol ke Gawang Laos lewat gol Evan Dimas di menit 84. Sementara di laga perdana, tim Nas juga meraih kemenangan atas Kamboja. Indonesia sudah unggul tiga gol saat laga berjalan setengah jam. Masing-masing lewat dua gol Ramad Iryanto di menit ke-4 dan 33, serta satu gol dari Evan Dimas di menit 17. Kamboja memperkecil ketertinggalan di menit ke-37 lewat Yusafi. Skor 3-1 menutup babak pertama. Di babak kedua, skuad Bustan Sinteyong menambah gol via Ramai Rumah Kik pada menit ke-54. 6 menit berselang, anak Asuke, Suke Honda memangkas defisit. Gol datang usai tenangan bebas dari Pragmoni Udom, membentur pagar hidup Indonesia dan gagal diantisipasi keeper Syahrul Trisna Padila.